Selamat malam, kita kembali lagi di KBH Main Office ya. Berkesempatan beli ini, saya akan membuat alat yang sangat canggih sekali ya. Alatnya apa itu? Yaitu kita memanfaatkan alat-alat dari bahan-bahan yang tidak terpakai ya. Nah, disini saya akan membuat buah lampu ya. Nah, bahan-bahannya apa aja? Pertama, disini ada satu buah lampu, bekas lampu ini ya guys ya. Ini adalah bekas lampu sebuah presen. Ini adalah bekas lampu baterai ya. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah saya sopot guys. Dan di satu sisi lain saya ada, ini modul. Modul HP ya, modul tas HP. Ini sudah saya sambung ya guys. Nah, ini adalah tutup dimana posisi L dan N. Ini ada api dan disebelah kanan ini adalah netral ya. Ini seperti ini ya guys ya. Nah, ini sebelah sini netral, sebelah sini adalah alat-alat. Nah, nanti kedua alat ini, ini saya jadikan sebuah lampu. Lampu biasa ya, kayak lampu, 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 LED, seperti itu ya guys ya. Nah, kita butuh alat satu lagi ya guys ya. Nah, ini. Ini adalah bekas lampu LED ya. Yang sudah rusak, yang tidak-tidak sampai. Nah, disini kita bisa memanfaatkan kembali dengan alat-alat ini ya. Nah, bagaimana cara merangkainya? Nah, pertama-tama kita rangkai disini, kita tempelkan ya. Seperti ini ya guys ya. Kita akan rangkai disini, seperti ini. Disini ada lubang. Kita masukkan dulu ke arah sini ya guys ya. Arah sini ya. Nah, seperti ini. Kurang lebihnya ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Oke. Seperti ini. Nah, kita langsung disini. Kita double tip aja langsung ya guys ya. Kita double tip. Oke, nah, kita langsung double tip aja disini. Sudah terlalu banyak-banyak. Kita potong dulu. Ya, kurang lebih segini ya guys. Nah, kita tempelkan di bagian sebelah sini. Nah, biar supaya lebih meretak. Oke, nah, sekarang kita pasangkan seperti ini. Nah, seperti ini ya guys. Kurang lebih, ini rata ya. Harus lebih ke dalam lagi dia. Terus supaya nanti kita sel. Nah, setelah itu kita beri double tip lagi disini ya. Untuk drivernya ini. Drivernya ini kita beri double tip disini. Nah, kurang lebih nanti akan posisi seperti ini. Nah, kurang lebih nanti akan posisi seperti ini. Oke guys, nah, kita sudah kasih double tip disini. Nah, kita buka. Nah, kita ambil modul dari HP ini ya just ya. Nah, kurang lebih nanti akan posisi seperti ini ya just ya. Nah, kurang lebih nanti akan posisi seperti ini ya. Nah, ini kan beri double tip disini. Nah, disini kita kasih juga guys untuk melindungi dari PSDB ini ya. Dari PSDB, antara disini takutnya ada arus lewat sini ya. Nah, kurang lebih nanti akan ada arus lewat sini ya. oke guys semua sudah aman ya aman ya semuanya sudah aman lalu kita pasang lagi modulnya modul drivernya nah oke nah sini disini sudah terpasang ya sudah aman semuanya enggak ada bersungkuhan dengan CCTV yang ada di bawah ini ya nah lalu bagaimana lagi untuk menyambungkan lampu ini nah kita butuh sebuah alat yaitu tas HP ya kita ambil tas HP seperti ini ini kita potong aja guys ini kita potong ya kita potong lalu sambungkan kemarin kita potong begini aja ya kita potong ya pas dulu kita rapikan kita puang semua disini ya nah disini ada 4 buah kabel ya kita ini ada 4 buah kabel nah ini adalah kabel yang positif dan inekatif ini adalah kabel data ya ini kabel dua ini kita nggak pakai kita nggak gunakan lebih baik kita buah sekarang menyisahkan dua buah kabel sekarang menyisahkan dua buah kabel ya nah ini menyisahkan dua buah kabel nah ini menyisahkan dua buah kabel disini nah ya nah yang kita pakai ini adalah dua buah kabel oke nah ini udah pas jika nah ini sekarang saya mau sambungkan ini biasa disambungkan ini nanti nah oke kita sambungkan dulu ya kita oke guys sekarang sudah saya sambung nih ini saya potong ya ini saya potong ya nah ini hasilnya seperti ini ya sekarang kita rangkai kita masukkan alat ini nah ini juga mesin ini ya nah ini jangan sampai kebalik gimana posisi apinya itu dari mana nah ini harus dimasukkan dulu ya guys ya harus dimasukkan dulu lampu ini ya oke nah ini gemas jadi ini brown nya sudah terpasang disini ya ini brown nya ini disini brown nya nah ini nah ini tutup negatifnya nah lalu kita tepuk bagian disini biar munculnya nah setelah itu kita masukkan akunya bau nah terkunci dia sudah ya ini agak nonjol sedikit kita masukkan ya oke kurang lebih seperti ini ya guys ya oke oke kita tes ya oke sekarang kita tes ya guys apakah lampu ini bisa hidup atau enggak ya kita lihat hasilnya bersama-sama nah disini sudah saya siapkan kitingan kita masukkan alhamdulillah nah nyala guys berhasil guys ya lampunya nyala mantap jadi dari barang bekas ya kita bisa manfaatkan lagi gak usah beli-beli lampu lagi jadi kita bisa manfaatkan lagi seperti ini nah kita bisa pasang ininya ini guys ya penutup testnya nah wah nyala guys lumayan terang guys ini lumayan terang dong bagus ya bagus ya lumayan terang guys ya jadi dari barang bekas lampunya sudah tidak digunakan lagi charger HP yang sudah rusak dan lampu bekas-bekas lampu ya ini bekas-bekas lampu yang gak digunakan lagi jadi kita bisa manfaatkan lagi guys coba kita matikan lampu samanya nah ini nyalain seperti ini guys lumayan guys buat lampu tidur ini lumayan loh ini buat lampu tidur ini lumayan ini insyaallah awet ya disini ini gak panas dia dia gak panas dia mantap berarti youtube kali ini kita berhasil ya guys minggu nglip Terima kasih.